Baik, selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan Baik, pagi ini postingan saya tentang Gojek, sahamnya lumayan hari ini membal ya Dan itu yang saya sebut insider informasi yang Anda perlu belajari dari setiap emiten Anda harus tahu bahwa emiten itu bukan kumpulan orang idiot Jadi jangan pernah bilang emiten bodo, jangan pernah bilang emiten goblok Anda yang goblok, Anda yang goblok, tidak bisa menggunakan mata Anda untuk melihat fakta Perusahaan seperti Gojek, dengan investor yang masuk global fund puluhan triliun Mereka bukan kumpulan juga investor goblok Tentu ada valuasi yang mereka sudah inginkan Jadi kalau Anda melihat Gojek ke depan seperti apa, ataupun bodo ke depan seperti apa Anda harus tahu bahwa ini perusahaan yang mempertimbangkan growth ke depan, bukan profit Jadi kalau Anda kok perusahaan rugi melantai, kan perusahaannya lagi rugi, Anda berarti bodo Anda itu sering-sering googling apa yang namanya new economy New economy, perusahaan-perusahaan yang berbasis new economy, yang dikejar adalah growth, bukan profit Jadi jangan kampungan gitu loh, malu-maluin aja Nanti kalau yang dengar orang asing kan jadi malu kalian Nggak ngerti apa yang namanya new economy, dekafond dengan konvensional market Jadi banyak belajar, jangan banyak ngomong Ya, tangkemu itu tutup, jangan kebanyakan ngomong Akhirnya apa? Anda mempertontonkan kebodohan Kebodohan Anda New economy yang dikejar adalah growth Kenapa? Karena inovasi, teknologi, apalagi sekarang sudah shifting ke digital Itu membuat bisnis modalnya berbeda Nah, mereka perlu modal banyak, tentu setelah IPO Nah, mereka akan melakukan next step-nya, kalau nggak private placement Mereka akan melakukan right issue Nah, kalau right issue kan masih lama, 8 bulan setelah IPO Dan harus mengerjakan serangkaian proses admin lagi paperwork banyak Cara yang tercepat itu adalah private placement Nah, private placement Kalau IPO-nya di 300-an, mana ada orang mau private placement di 500 Mana ada orang mau private placement di 1000 Nggak ada orang mau private placement di lain itu, nggak ada Nah, mumpung harganya ke bawah Semua yang kemarin dikena lock-up period 8 bulan juga sudah exit Nah, bagi emitter, kesempatan nih, Anda mau exit, exit Artinya, emitter tidak salah pilih Dia memilih equity partner, dia nggak memilih spekulan Spekulan, silakan exit, nggak ada masalah Keluar, harga rontok, mereka tunggu di bawah lagi Dan Anda harus tahu, aturan private placement itu harganya tidak boleh lebih 25% dari harga market 15 days Jadi, rata-rata 15 hari harga terakhir itu tidak boleh lebih dari 25% Jadi, crossing-nya pasti mau di harga bawah Jadi, Anda silakan Muntah Memang mereka tunggu Anda lihat itu, 2 juta, 1 juta Over semua Muntah aja, memang itu harapan mereka Jadi, belajar lebih dalam lagi tentang capital market, tentang pasar saham Jangan sok tahu Ngomong emitter bodoh Emitter goblok, ya Padahal, sendirinya nggak pernah upgrade ilmu Upgrade ilmu, ya Supaya Anda terlihat Teredukasi Supaya Anda lihat Punya wawasan yang luas di pasar saham Jangan Punya wawasan warung kopi Obrol-obrol Kayak apa, ngomong kosong semua Ya Oke, sekarang ingat Tadi beberapa teman saya Cuannya lumayan pakfir Saya untung 23 juta Ada yang untung 15 juta Ya, udah cukup Cuma hitungan berapa menit untung segitu, kan Jadi, jangan berhalusinasi Mau untung miliaran Jangan Ya Sukses selalu untuk Anda Happy cuan konsisten Selamat pagi, teman-teman di seluruh tanah air Sukses selalu untuk kita Jaga kesehatan Ada pertanyaan banyak sekali Pak Mir Kenapa ya Perusahaan rugi kok bisa melantai di bursa Baik Perusahaan itu hanya ada dua Ya Untung atau rugi Kalau dia rugi Pasti masalahnya Klasik Nggak punya modal kerja Karena dia mau meningkatkan Bisnisnya Ataupun meningkatkan revenue-nya Perlu modal kerja Biasanya perusahaan kalau nggak padat modal Padat karya Semuanya perlu uang di depan Nah, jadi Biasa Perusahaan rugi itu biasa Mungkin karena cost of fund yang tinggi Jadi, mereka nggak bisa survive Nah, jadi dengan IPO Yang dijual dari perusahaan itu adalah Future value Atau biasa saya menyebut Fakta yang tertunda Perusahaan itu Umpamanya sekarang punya 20 restoran Pengen membangun 200 restoran Dalam waktu 5 tahun ke depan Oke Dalam waktu 5 tahun ke depan Dengan valuasi sekian Nah, itu yang dijual Dalam IPO Going concern Namanya Nah, bursa Itu hanya bertanya kepada emiten 5 tahun lagi Anda masih hidup Emiten yang jawab Oh, kami masih hidup Tunjukkan caranya Bagaimana Anda masih hidup Nah, ditunjukkanlah caranya Begini Pak Begini Pak Oke Kamu perlu berapa? 200 miliar Kan dikasih 200 miliar Surat berharga Kertas berharga Untuk mengembangkan ekspansi bisnisnya 5 tahun ke depan Jadi, 5 tahun ke depan Jadi, kalau Anda baru beli saham IPO berdana Terus rontok Terus Anda maki-maki Kalau yang pinter siapa ya? Itu prospektus itu Untuk 5 tahun ke depan Bukan 5 menit ke depan Oke Ingat Bukan 5 menit ke depan 5 tahun ke depan Nah, kalau Anda tahu Prospektus itu 5 tahun ke depan Ya, pintar-pintar Orang beli saham itu kan Hanya ada 2 Kalau enggak dapat capital gain Dividend Dividend wang-wang Kita enggak tahu Kapan pungsan itu bagi dividend Capital gain Ya, dari pergerakannya Anda beli di berapa Anda beli di 100 Naik sampai 150 Ya, udah untung Lumayan Jual Ya Jadi Banyak-banyak belajar Supaya Anda itu Memposisikan diri Anda itu tepat Mau jadi trader tepat Mau jadi investor Mau jadi investor juga tepat Jadi jangan campur aduk Jadi investor enggak Jadi trader enggak Jadi spekulan iya Tidak juga Jadi enggak ngerti Anda itu apa sebenarnya Akhirnya apa? Ujung-ujungnya Anda jadi korban Lama-lama Anda akan hilang dari pasar Tidak akan ada lagi dari pasar Ya Jadi Belajar Belajar terus Dan kenapa perusahaan rugi Bisa melantai Memang Saran IPO itu Pertama Net tangible asset Minimum 5 miliar Usia perusahaan Minimum 12 bulan Yang ketiga Ada recurring income Dan terakhir Making loss company Are well up Tapi dia masuk di papan akselerasi Ya Jadi enggak ada masalah Perusahaan rugi Kenapa bisa IPO? Bisa Kenapa? Problemnya Anda juga dalam kehidupan Sering mengalami kerugian kan? Bahkan hidup Anda sekarang mungkin babak belur Anda udah hancur Kayak keluar dong dari masalah Anda Jangan betah jadi orang susah Jangan betah di dalam kondisi Keterburukan Anda Sejadi bursa Punya structure yang banyak Dan punya peluang Bagi Anda yang punya perusahaan Dengan syarat-syarat tadi Boleh melantai Ya Dan yang menentukan Anda bisa melantai tidak Nanti ya bursa dan OJK Jadi kalau Anda bilang Perusahaan ini bodoh Kok bisa melantai Berarti Anda tidak setuju Dia melantai Nah Anda aja yang terjadi otoritas Jadi Jangan gampang Ngomongin orang bodoh Jangan gampang ngomongin orang bego Kalau kamu duitnya udah 7 triliun Baru ngomong kayak gitu Kalau Anda juga masih susah Ya Harus banyak-banyak istighfar Banyak-banyak salawan Supaya Anda dibintarkan Dalam trading tahap Oke Sukses selalu untuk Anda Happy Chuan Consistent Selamat menikmati